Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita harus menjaga kebersihan kita Karena Allah itu sangat menyayangi hambanya yang bersih Kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita Apalagi saat ini sedang marak-maraknya wabar penyakit Maka kita dianjurkan untuk selalu membersihkan diri Yaitu dengan mencuci tangan dan menggunakan buruk kita Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa Supaya Allah membukakan pintu hati kita Untuk menerima pelajaran kita pada hari ini Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidini alman warzu'ni fahman Waja'ani min aibadika sholihin Amin Wahum wabika asbahna Wabika abisayna Wabika nahya Wabika namut Wailaikan musyur Sekarang atumkan sudah kelas 4 nih Pada kelas 4 ini Hibzul Al-Quran kita adalah Menghafal Juz 1 Atau surat Al-Baqarah Surat 5 Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Nah Sebelum kita melanjutkan menghafal surat Al-Baqarah Ada baiknya kita memulang Atau kita memuroja'ah Ayat-ayat yang terlebih dahulu Hari ini kita akan melanjutkan Muroja'ah surah Abasa Ayat 1 sampai 10 Bismillahirrohmanirrohim Abasa wa tawallah Anja'ahu al-a'ma Wa ma yudarika la'allahu yazzakka Atau yazzakka Fatanfa'ahu zikrah Amma man istagna Fa'anta lahu tasudda Wa ma'alaika Allah yazzakka Wa ma'alaika Allah yazzakka Wa huwa yaksha Fa'anta anhu talahha Sadaqallahul a'zim Kemarin, Antum sudah menghafalkan surah Al-Baqarah ayat 16 sampai 17 Beserta hukum tajwidnya Sekarang kita lanjutkan menghafal ayat 18 sampai 19 Tapi sebelumnya Mualimah akan menjelaskan dulu tajwid ayat tersebut Iklab Secara bahasa, artinya mengganti Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid Iklab artinya Mengganti bunyi bacaan non mati atau tanwin Menjadi mim Apabila huruf sesudahnya adalah huruf Ba Contoh bacaan ikhlab dalam surah Al-Baqarah ayat 18 sampai 19 yaitu Sumbumbukmun Dan Muhyiltumbil Disini, ada tanwin bertemu dengan huruf Ba Maka, cara membacanya Bibir atas dan bibir bawah menempel dengan ditahan sekitar 2 harokat Sumbumbukmun Sumbumbukmun Muhyiltumbil Setelah Antum mengenal hukum bacaan ikhlab Kita lanjutkan menghafal surah Al-Baqarah ayat 18 sampai 19 Dengan cara mengulang sebanyak 3 kali Bismillahirrahmanirrahim Sumbumbukmun Sumbumbukmun Umyum Fahum La Yerji'un Sumbumbukmun Umyum Fahum La Yerji'un Sumbumbukmun Umyum Fahum La Yerji'un Lanjut ayat 19 Fihi zulumatun waradun wabarqa Aukasoyibin minasamai Fihi zulumatun waradun wabarqa Yaja'aluna asabi'ahum Yaja'aluna asabi'ahum Yaja'aluna asabi'ahum Fihi adhanihim minaswa'iki hadharul maut Fihi adhanihim minaswa'iki hadharul maut Fihi adhanihim minaswa'iki hadharul maut Yaja'aluna asabi'ahum Fihi adhanihim minaswa'iki hadharul maut Wallahu muhihitum bil kafirin Wallahu muhihitum bil kafirin Wallahu muhihitum bil kafirin Mari kita ulangi Mari kita ulangi sebanyak tiga kali Aukasoyibin minasamai Fihi zulumatun waradun wabarqa Yaja'aluna asabi'ahum Yaja'aluna asabi'ahum Fihi adhanihim minaswa'iki hadharul maut Wallahu muhihitum bil kafirin Wallahu muhihitum bil kafirin Sadaqallahul azim Antum ulang ya Antum ulangi sebanyak tiga kali Pada pelajaran kita yang lalu Mualimah sudah terangkan tentang pecahan sederhana Nah hari ini kita akan belajar mengenai Definisi dari pecahan senilai Serta bagaimana cara menentukannya Beserta contoh soal dan pembahasannya Pada gambar ini Sebuah lingkaran dibagi menjadi dua bagian yang sama Daerah yang diarsir adalah Satu per dua dari seluruh bagian lingkaran Pada gambar ini Lingkaran dibagi menjadi empat bagian yang sama Daerah yang diarsir adalah Dua per empat dari seluruh bagian lingkaran Sedangkan pada gambar ini Lingkaran dibagi menjadi delapan bagian yang sama Daerah yang diarsir adalah Empat per delapan dari seluruh bagian lingkaran Apakah satu per dua Dua per empat atau empat per delapan merupakan bilangan yang senilai Coba antum perhatikan Daerah masing-masing lingkaran yang diarsir Apakah luasnya sama Ternyata Luas daerah yang diarsir Untuk masing-masing lingkaran Sama besar Sehingga dapat disimpulkan bahwa Satu per dua Satu per dua Senilai dengan dua per empat Senilai dengan empat per delapan Bentuk ketiga pecahan diatas disebut dengan pecahan senilai Selanjutnya Perhatikan hubungan-hubungan berikut Satu per dua Satu adalah pembilang Dan dua adalah penyebut Ketika pembilang dan penyebut Kita kalikan dengan angka yang sama Yaitu angka dua Maka satu dikali dua sama dengan dua Dua dikali dua sama dengan empat Maka satu per dua Senilai dengan dua per empat Kalau dua per empat ini Kita bagikan pula dengan angka yang sama Maka dua dibagi dua sama dengan satu Dan empat dibagi dua sama dengan dua Maka dua per empat Senilai dengan satu per dua Bisa ditarik kesimpulan bahwa Satu per dua Senilai dengan dua per empat Sedangkan dua per empat Senilai dengan satu per dua Berdasarkan hubungan-hubungan tersebut Pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara mengali Atau membagi pembilang dan penyebut Dengan bilangan yang sama Selain nol Sekarang kita masuk ke contoh soal Tentukan tiga pecahan-pecahan lain Yang senilai dengan Satu per tiga Untuk pecahan satu per tiga Pembilang dan penyebut Dikalikan dengan bilangan yang sama Yaitu Satu per tiga Dikalikan dengan angka yang sama Yaitu dua Satu dikali dua Sama dengan dua Dan tiga dikali dua Sama dengan enam Maka satu per tiga Senilai dengan dua per enam Itu yang pertama Yang kedua Satu per tiga Apabila kita kalikan dengan angka yang sama Yaitu tiga Tiga Satu dikali tiga Sama dengan tiga Dan tiga dikali tiga Sama dengan sembilan Maka satu per tiga Maka satu per tiga Bisa senilai dengan tiga per sembilan Ketika kita kalikan dengan angka tiga Yang ketiga Satu per tiga Kita kalikan dengan angka yang sama Yaitu angka empat Satu dikali empat Sama dengan empat Tiga dikali empat Sama dengan dua belas Maka satu per tiga Juga bernilai sama dengan empat Empat per dua belas Jadi Tiga pecahan-pecahan yang senilai dengan satu per tiga adalah Dua per enam Tiga per sembilan Dan empat per dua belas Sekian untuk pembelajaran kita hari ini Kita tutup dengan hamdalah Alhamdulillahirrohbilalamin Kita akhiri dengan doa kaparatul majlis Subhanakahuhumma wabihamdika Ash'hadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa'atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh